Intro Baik, Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Kembali lagi bersama saya, Jujun Junaidin Di Pelajaran Dasar Desain Grafis Oke, lanjut ke materi selanjutnya Kemarin kita sudah bahas materi tentang scanning Dan sekarang kita akan membahas mengenai aplikasi ini Aplikasi atau perangkat Perangkat lunak untuk mengelola vektor Ini merupakan sebuah tahapan di mana bisa jadi pokok Karena kalau kita bicara multimedia Berarti kita bicara bagaimana kita mengoperasikan sebuah aplikasi Untuk mengelola karya multimedia kita Di sini kita akan ngobrolin vektor Vector dulu ya Vector itu apa sih? Kita coba gambar vektor itu apa gitu? Kenapa kita harus mengelola vektor? Kenapa kita harus mengelola vektor? Oke, dari pengertiannya sendiri Gambar vektor adalah sebuah gambar yang dihasilkan dari perpaduan Ana titik dan garis Dengan rumusan matematika Sehingga membentuk sebuah poligon yang menggambarkan objek gambar tertentu Lokasi dari gambar vektor tersebut dengan control vein atau nodes Jadi gambar vektor merupakan gabungan dari beberapa titik atau beberapa garis yang menciptakan sebuah bentuk Dan ini bukan formatnya Bukan Bikmap ya Bukan bitmap Kalau bitmap itu sudah bentuk foto Itu bitmap Tapi ini Yang masih ada garis-garisnya gitu loh Nah pokoknya Teman-teman Nanti kita langsung praktek aja gimana Kita cara membuat sebuah vektor Nah tapi kita ke materinya dulu ya Nah Ada beberapa Nah disini kita akan bicara mengenai aplikasi kan tadi Aplikasi untuk pengolah vektor Ada banyak sekali aplikasi untuk mengolah sebuah gambar vektor Ada Photoshop, ada Illustrator, Corel Draw, InDesign Terus ada Affinity Design Wah pokoknya banyak banget aplikasi pengolah vektor yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu Dan mereka memiliki fitur yang sama-sama lengkap Nah Tapi disini kita akan ngobrolin Aplikasi yang memang akan kita gunakan di SMK Bakti Karya untuk mengolah vektor ya Yang pertama ada Photoshop Nah kita biasanya butuh nih Photoshop Kenapa? Untuk crop gambar dan sebagainya kita butuh Photoshop Dan ada beberapa orang yang memang lebih minat ke Photoshop Daripada ke Corel atau ke Adobe Illustrator ya Nah Untuk Photoshop sendiri Ini memiliki kelebihan Dia dapat mengubah bentuk tulisan Mengubah bentuk gambar Dengan kreatif dengan tool dan efek ya Jadi Bayangkan Photoshop itu bisa misal Dia membesarkan hidup Membesarkan mata Menghilangkan jerawat Dari Tadinya jelek jadi cantik Wah pokoknya Photoshop itu sangat luar biasa Kayak Sebuah keajaiban gitu Bisa membuat sebuah keajaiban Dari sebuah gambar gitu Itu Itu Photoshop Nah Photoshop Tapi Kalau menurut saya Photoshop lebih ke pengelolaan gambar Bitmap ya Meskipun faktor juga bisa Dengan Photoshop Nah Photoshop itu produk Adobe Dan memang agak cukup berat Jika digunakan Di laptop yang memang Kelasnya kelas menengah ke bawah Jadi Pastiin teman-teman itu Menggunakan Laptop Yang memang speknya untuk Desain Oke Nah selanjutnya ada Corel Draw Nah Corel Draw ini adalah Aplikasi yang paling banyak Diminati oleh orang Karena Penggunaannya yang Simple Dan Gampang Jadi Kalau kata orang Kalau pemula itu Pakai Corel Draw Tapi enggak Orang expert juga Pakai Corel Draw Ya Karena memang Penggunaannya Tools-toolsnya itu Memang Gampang gitu loh Lebih mudah Dan Simple Flexible Pokoknya Semua penggunaan ada di Corel deh Kalau menurut saya Nge-trash juga gampang Tapi memang ada beberapa orang Yang tidak cocok dengan Corel Apalagi sekarang Ya Kita kan Kadang-kadang Seorang yang pengguna Bajakan ya Karena Corel ini sekarang Lebih aktif Untuk mendetek Aplikasi-aplikasi Yang mereka Yang digunakan secara Ilegal Yang bajakan Di kereka gitu Tiba-tiba kalau Konek internet kan Masuk ke Peer model Dan itu Ngeselin Gitu loh Ya Nah Di Sepertikannya juga Kita menggunakan Corel Draw Ya Lebih pokoknya Ke Corel Draw Untuk pengelolaan Vector tentunya Nah 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 ini Kelebihan dari Si Corel ini Dia proses pembuatan Objek atau pengeditan Objek itu Lebih cepat Kalau sangat bagus Dan kolaborasi Teks antara gambar Terus Hasil trace Bagus Hasil trace Gambar bitmap Terus Tampilan yang User plan Dan sudah Dibelajari Nah Oke Nah selanjutnya Itu ada Aplikasi yang saya gunakan Secara pribadi Dan rutin Yang saya gunakan Untuk mengelola Vector Yaitu Adobe Illustrator Kenapa saya menggunakan Adobe Illustrator Karena Kompabilitas dari Adobe Illustrator Itu Sangat cocok Dengan Pekerjaan saya Sebagai designer font Dan Illustrasi Nah Jadi Sebelum kita lanjut Penjelasan AID Pada dasarnya Penggunaan software Itu Disesuaikan Dengan Kebutuhan kita Kalau misalkan Kita kebutuhannya Memang cukup Hanya menggunakan Corel Draw Cukup menggunakan Corel Draw Tidak perlu Benda-benda aplikasi Tapi Kalau misalkan Kebutuhannya Harus menggunakan Adobe Illustrator Saya gunakan Adobe Illustrator Atau memang Kalau kita sudah nyaman Dengan Photoshop Ya silahkan Gunakan Photoshop Baik Selanjutnya Itu ada Adobe Illustrator Kenapa? Adobe Illustrator Itu Mirip Seperti Corel Draw Hampir Mirip Tuh Setelah Kegunaannya Itu Hampir Mirip Banget Dengan Corel Draw Nah Saya pribadi Sediri Menggunakan Adobe Illustrator Kenapa Saya menggunakan Adobe Illustrator Ada beberapa alasan Yang pertama Memang Karena kerjaan saya Dibidak Desain font Dan ilustrasi Dan itu Memang membutuh Yang akan dijual Internet Dan kompabilitas Ini menyakut Kompabilitas Di internet Rata-rata Menggunakan Adobe Illustrator Jadi saya Menggunakan Adobe Illustrator Terus apa Bedanya Sama Corel Bedanya Ada Kalau Adob Illustrator Agak rumit Dikit Dan Corel Lebih Simple Dalam Penggunaannya Adobe Illustrator Sendiri Itu Memang Pengolah Factor Yang Disediakan Oleh Adobe Dan Banyak Desain Desainer Yang Menggunakan Adobe Illustrator Selanjutnya Ada Affinity Designer Affinity Designer Ini Apa Ini Merupakan Aplikasi Baru Kenal Saya Baru Kenal Affinity Designer Nah Aplikasi Ini Memadukan Antara Pengolah Vector Dengan Pengolah Gambar Bitmap Kalau Misalkan Di Produk Adobe Itu Untuk Pengolah Bitmap Ada Adobe Photoshop Dan Untuk Pengolah Vector Ada Adobe Illustrator Kalau Di Affinity Designer Teman Teman Bisa Langsung Switch Misalkan Dari Pengolah Vector Ke Pengolah Adobe Si Simple Itu Dan Itu Bisa Langsung Dalam Satu Aplikasi Tidak Perlu Menggunakan Aplikasi Yang Lain Nah Itu Tadi Merupakan Software Atau Tools Aplikasi 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 Digunakan Di SMK Baktikarya Untuk Mengolah Vector Grafis Jika Teman Teman Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Dan Jika Tidak Suka Silahkan Lubukan Komentar Di Kolom Komentar Supaya Ada Evaluasi Kedepannya Dan Jika Teman Teman Penasaran Atau Masih Bingung Untuk Menggunakan Aplikasi Vector Mengolah Vector Silahkan Teman Teman Juga Rubukan Kolom Komentar Dan Tanyakan Kepada Kami Apa Peluhannya Terima Kasih Nama Saya Jujun Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya